selamat bergabung boleh yang memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini silahkan pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai bahan pengembangan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Saya hormati Bapak Adekan bersama pimpinan fakultas Ketua Program Studi Saya hormati para guru besar Bapak Ibu dosen dan lebih khusus kepada para orang tua mahasiswa yang hari ini bersama-sama dalam kegiatan fakultasi pendidikan khususnya untuk mahasiswa baru angkatan 2020-2021 2021 Pertama-tama saya mengajak kita sekalian memanjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena hanya dengan izin kuasanya kita pada pagi hari ini menjelang siang sama-sama mengikuti rapat atau kegiatan forum orang tua mahasiswa khususnya untuk angkatan 2021 Selamat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Muhammad Rasulullah Sesalam dialah Nabi yang telah memberikan keteladan kepada kita baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat Pada kesempatan ini saya sebelumnya mohon maaf oleh karena pada jam yang sama saya sedang mengikuti rep-up akreditasi untuk asesmen lapangan pro di PPG ini alhamdulillah barusan saja selesai dan kita masih menyelesaikan beberapa dokumen untuk itu kami mohon maaf agak terlambat bergabung sudah masuk tetapi belum apa namanya respon video dan suara ke Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini atas nama Rektor kami menyampaikan dan mengapresiasi Bapak Adekan ya senang sekali ya dengan pimpinan fakultas telah menginisiasi sebuah pertemuan dengan orang tua mahasiswa dan ini sangat-sangat penting Bapak sekalian jadi Pak Adekan terima kasih ini adalah sebuah sarana yang sangat-sangat penting ketika kita ingin melakukan komunikasi dengan para orang tua mahasiswa forum ini penting kenapa karena di dalam proses pendidikan akademik mungkin tidak cukup kita mengontrol orang kampus terhadap mahasiswa atau asuhan ibu bapak sekalian mahasiswa bapak sekalian secara universitas atau fakultas maka juga harus melibatkan peran para orang tua di sisi lain juga saya ini menyampaikan beberapa contoh kasus ada orang tua mahasiswa mengkoordinasi tiba-tiba mahasiswanya DO drops out itu kasus pertama mahasiswanya sudah melebihi masa studi di UNG misalnya saja masa studi diatur itu maksimal adalah 7 tahun jadi orang tua dikagetkan tiba-tiba anaknya di DO dan sudah tidak bisa kuliah nah inilah bagus sarana komunikasi ini di dalam regulasi kita bahwa mahasiswa itu hak belajarnya di perguruan tinggi adalah 7 tahun atau sama dengan 14 semester yang kedua ini mungkin jadi perhatian juga kita semua termasuk para orang tua adalah hak belajar atas jumlah SKS nah prodi atau fakultas itu secara periodik menurut peraturan maketik itu melakukan evaluasi tentang masa studi mahasiswa di dalam permendikbud nomor tiga bahwa minimal SKS yang dicapai salah orang sarjana itu 144 SKS dapat dibayangkan bapak biskalian dia sudah semester lima baru mencapai 20 SKS nah ini kadang ada kesulitan yang tidak terpantau oleh prodi terpantau oleh fakultas tapi informasi itu hanya bisa didapatkan dari orang orang tua misalnya ya kita tidak tahu tidak menerima kabar dari mahasiswa bahwa mahasiswa ini kurang kuliah jadi komunikasi ini harus dua arah prodi atau fakultas bisa melakukan konfirmasi kepada orang tua kenapa mahasiswa ini agak kurang masuk alasan-alasan itu kadang tidak dapat diterima ketika ada pengambilan keputusan akhir itu bapak ibu sekalian terkait dengan capaian SKS terutama jumlah SKS ini juga mohon dibantu jadi bagi mereka yang ber IP tiga ke atas yang sekarang ini adalah maksimal SKS yang bisa dia programkan adalah 24 nah para orang tua kami berharap dapat memantau anak apa itu mahasiswa anak-anaknya mahasiswa kalau perlu bisa meminjam akun meminjam akun siat anak untuk melihat berapa jumlah SKS capaiannya setiap semester nah mari kita berasumsi begini bapak ibu para orang tua ketika mahasiswa misalnya saja dia memprogramkan 19 SKS di semester ini atau katakanlah 21 rupanya mahasiswa ini hanya lulus di dua mata kuliah berjumpa SKS-nya misalnya lima selisihnya yang 21 ya yang kurang lebih 16 SKS itu kenapa gitu kan nah kalau data terpantau misalnya tidak memenuhi frekuensi mata kuliah tatap muka atau tidak memenuhi tugas nah itu yang sulit ditolerir oleh dosen oleh prodi apapun fakultas karena itu kewajibannya hak mendapat pembelajarannya di lulus ya tapi kalau dia tidak hadir nah kurang dari 12 ketatap muka misalnya untuk 16 ketatap muka maka yang berkesan sulit oleh sebab itu mungkin teman-teman prodi fakultas kita kita perlu juga memberi ruang untuk berkomunikasi terutama menyampa bahwa siswa atas nama ini yang sudah seharusnya delapan kali ikut tatap muka yang bersangkutan baru dua kali nah ini bagus untuk forum ini dijadikan sebuah sarana komunikasi antara fakultas atau prodi dengan orang tua itu contoh kasus yang kedua yang berikut adalah kadang juga ada sebuah kejadian di UNP orang tua itu tahu dia tahu anaknya bahwa mahasiswanya itu kuliah pemenuhan kewajiban membaru KT sudah dilaksanakan oleh orang tua tinggal hak mahasiswa mendapat pembelajarannya sudah mahasiswa itu dikutahil orang tuanya ya oh anak saya kuliah tetapi fakta kadang di yang kita tangani itu adalah ada mahasiswa yang sama sekali dia tidak mengikuti kuliah tapi sudah menyusun KRS nah ini juga agak sulit oleh sebab ini penting sebuah komunikasi dengan para orang tua untuk mengkonfirmasi jangan sampai ini anaknya sakit tidak dapat diketahui dan dapat disampaikan kepada dosen ataupun prodi ataupun fakultas nah ini salah satu kalau itu ada hubungan dengan akademik di sisi lain forum ini saya kira saya kira sudah beberapa tahun ini sudah dilaksanakan oleh fakultas pendidikan pertumbuhannya ini sangat bermanfaat ketika ada masalah-masalah mungkin yang tidak terkait akademik nah ini perlu dibangun komunikasi nah pada kesempatan ini saya kira terima kasih kepada bapak dan ibu para orang tua yang pagi hari ini menjelang siang sudah bergabung di zoom meeting ini walaupun tetap bukan tidak boleh karena ini masih pandemi maka kami berterima kasih sudah ikut peduli terhadap dan dukungan terutama dukungan para orang tua menyoklahkan atau menyukulihakan anak-anaknya di UNG telah memilih UNG sebagai tempat belajar sehingga bapak ibu sekalian ini juga perlu dukungan dan pemantauan saya sampaikan kepada para orang tua mahasiswa itu sudah punya akun untuk melihat akademiknya kami menyarankan para orang tua juga ini sekali-sekali memantau progres perkembangan perkulian anaknya itu melalui siat jadi para orang tua mintalah akunnya ya kepada untuk memantau misalnya melihat nilai itu bisa terpantau nilainya meresnya itu bapak sekalian para orang tua bisa kami sarankan pinjamlah akun untuk dapat mengetahui perkembangan studi anak ibu bapak sekalian saya kira itu saja dari saya pada kesempatan ini sekali lagi saya mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada adekan fakultas ilmu pendidikan yang telah mengapresiasi dan sudah beberapa tahun ini melakukan sebuah merana komunikasi untuk menjembatkan beberapa informasi yang diperlukan oleh universitas atau ada yang dikonfirmasi oleh para orang tua program studi para wakil tekan terima kasih penjamin mutul yang sudah hadir pada kesempatan ini kemudian juga mungkin juga perlu dimanfaatkan adalah bimbingan counseling yang juga bisa menjadi sarana untuk para mahasiswa dan mungkin orang tua yang bisa membantu masalah-masalah dalam studi terima kasih kepada kembali kepada Bapak Ibu para orang tua terima kasih sudah ikut menyekolahkan atau mengguliahkan anak-anaknya di WNG memberi kepercayaan kepada WNG turun serang saja Bapak Ibu tidak salah pilih oleh karena di prodi di fakultas UNG ini 4 prodi itu sudah terakreditasi A semua bersyukur sekali anak Ibu Bapak sekalian memilih prodi yang ada di fakultas ilmu pendidikan karena sudah terakreditasi A semua sudah terakreditasi PGSD kemudian bimbingan counseling management pendidikan NP baru PLS pendidikan kemasyarakat itu sudah terakreditasi A saya kira itu beberapa saja arang saya dan pada kesempatan ini kalau memang sudah jalan acaranya tetap saya buka dengan melepaskan bismillahirrahmanirrahim sekian bilahi taufiq walidah Assalamualaikum warahmatullah wabarakat saya izin keluar lanjut ke kegiatan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Agenda kita berikutnya adalah pemaparan terkait dengan proses atau situasi perkuliahan yang akan dihadapi atau yang akan dijalani oleh anak-anak bapak ibu sekalian di fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Gorontalo oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan diantarkan oleh materi yang disampaikan ibu dokter pupung selaku wakil dekan bidang akademik fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Gorontalo kepada ibu wakil dekan bidang akademik dok ibu dokter pupung kami persilahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bapak dokter arwil yang saya hormati bapak ibu kajur di lingkungan fakultas ilmu pendidikan yang saya hormati para tim yang membantu hari ini sehingga bisa terlaksana kegiatan pertemuan forum orang tua majifat dan yang saya banggakan saya cintai para orang tua yang hari ini bersedia hadir Alhamdulillah sudah menghargai undangan kami terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu walaupun mungkin sambil melakukan kegiatan yang lain tapi itu sudah suatu kehormatan bagi kami karena sudah bersedia untuk bersama-sama mendampingi anak-anak kita untuk mencapai cita-cita mereka menyelesaikan kuliah dan bisa memantau kegiatan perkuliahan anak-anak jadi tujuan kenapa dibuatnya forum ini salah satunya adalah bisa membersamai anak-anak kita para mahasiswa agar bisa selesai tepat waktu dan tetap menyelesaikan perkuliahan karena banyak kasus yang terjadi tidak banyak ada beberapa kasus terjadi banyak yang putus di tengah jalan atau yang karena permasalahan dengan kurangnya sks atau kurangnya nilai ipk yang yang dipersyaratkan sehingga tidak bisa melanjutkan kelihatan, itu sayang sekali karena dari awal mereka mendaftar, ikut tes dan segala macamnya proses-proses yang dilalui akhirnya di tengah segalan harus berhenti, itu sangat disayangkan sekali, padahal persaingannya juga ketat bersaing dengan bukan hanya di wilayah Gorontalo, tapi ada juga yang dari luar Gorontalo tadi saya coba melihat dari Google POM yang sempat kami share ke mahasiswa baru waktu kegiatan pengenalan lingkungan perkuliahan, itu ada yang dari Sumatera, ada yang dari Maluku, jadi memang beragam sekali mahasiswa yang ada di fakultasi pendidikan selain itu memang dalam dunia pendidikan sinergi antara atau kerjasama antara orang tua dan pendidik itu adalah salah satu bentuk dari kurikulum invisible yang juga merupakan apa namanya keterpaduan dengan kurikulum visible yang ada di dunia pendidikan jadi kerjasama antara orang tua dan pendidik itu bukan saja hanya tersejar untuk memantau tapi memang itu adalah merupakan kurikulum yang juga harus dijalani dalam pembelajaran dan bisa menjadi juga evaluator bagi kami di apa namanya di fakultas untuk bisa memperbaiki kualitas dari kurikulum dan kualitas dari pembelajaran baik tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak OR 1 kita mau jumpa acara sebelumnya juga sempat dibagikan di google.com tentang model pembelajaran yang akan dilakukan di semester gandil tahun ajaran 2021-2022 tersebut ini hanya sedikit saja ya sebetulnya tidak terlalu banyak jadi tadi ada video yang sudah ditayangkan sebelumnya berkaitan dengan fasilitas yang ada di dalam fakultas ilmu pendidikan di Universitas Negeri Turun Talo jadi ada ruang kelas kemudian ada juga perpustakaan ada laboratorium ada pusat studi dan memang menunjang menunjang pembelajaran mahasiswa dan juga menunjang nanti outcome-nya mahasiswa karirnya mahasiswa setelah lulus dari jurusannya mahasiswa pilih jadi untuk pembelajaran rencananya kalau misalnya memang sudah bisa dibuka kegiatan pembelajaran tatap buka itu minimal paling tidak ada 60-70% warga sisi akademika Universitas Negeri Turun Talo yang sudah divaksin jadi fungsinya adalah apa namanya melakukan vaksinasi kemudian kami dari fakultas utamanya wakil Dekan 2 bagian umum dan keuangan memfasilitasi untuk protokol kesehatannya jadi kalau misalnya ada pembelajaran tatap buka nanti dari fakultas kami menyediakan tempat cuci tangan kemudian sanitizer di setiap ruangan di setiap bagian kemudian setelah ruangan disinggalkan juga nanti akan dibetikan kembali oleh cleaning service dengan menyemprotkan desinfektan dan memastikan semuanya aman bukan hanya ruangan tapi juga di tangga di setiap bagian itu yang dilalui oleh mahasiswa dan juga dosen dan juga mungkin warga di kitab akademika lainnya itu akan dipastikan terpis dari virus dan ini adalah model pembelajaran yang akan digunakan itu hybrid learning jadi ada sebagian yang melakukan tatap muka ada sebagian yang melakukan pembelajaran secara online atau pembelajaran secara luring luring disini unsinkronus jadi sinkronus itu online daring langsung bisa menggunakan fiat atau menggunakan zoom meeting seperti ini kalau yang luring atau unsinkronus itu itu misalnya dosen mengirimkan video video yang sudah direkam sebelumnya pembelajaran hari ini kemudian di upload di youtube atau di whatsapp kemudian di share ke mahasiswa jadi tidak secara langsung ada komunikasi kalau di learning management system atau menggunakan siap itu bisa ada komunikasi langsung di siapnya karena ada fitur untuk zoom meeting seperti ini dan juga ada fitur untuk melakukan chat dan untuk berkaitan dengan mahasiswa yang hadir di kampus itu akan dibagi tidak apa namanya tidak keseluruhan mahasiswa jadi nanti teknisnya itu bisa masing-masing jurusan membuat strateginya masing-masing bisa misalnya dari 30 mahasiswa secara keseluruhan hanya 15 mahasiswa yang hadir di kelas pada hari Senin yang 15 lainnya melalui daring kemudian untuk hari selasanya yang hari Senin melakukan daring itu tatap muka yang hari Senin tatap muka dia melalui daring di hari selasa jadi itu strateginya tergantung dari jurusan masing-masing nanti diberikan kebebasan yang penting tidak seluruh mahasiswa misalnya satu kelas berjumlah 30 itu 30-nya masuk di dalam kelas tapi ada pembagian atau misalnya dibagi melalui daftar hadir ganjil genap satu minggu daftar hadir ganjil satu minggu daftar hadir genap jadi sudah sudah diperhitungkan strateginya agar tetap menjaga apa namanya protokol kesehatan jadi tidak ada menjaga jarak di sini jadi tidak semua keseluruhan mahasiswa bertumpuk di dalam atau berkumpul di dalam satu ruangan kemudian bisa juga dosen memberikan proyek jadi selama pembelajaran itu tidak selamanya melakukan apa namanya zoom meeting atau melakukan pertemuan di kelas dosen bisa memberikan proyek untuk melakukan observasi pada mahasiswa kemudian membuat satu proyek misalnya membuat model pembelajaran atau membuat kurikulum atau misalnya melakukan observasi di layanan pendidikan atau apa namanya misalnya di dinas pendidikan dan lain sebagainya kemudian laporannya itu akan dipresentasikan bisa lewat zoom meeting atau tatap muka terbatas jadi strategi untuk pembelajaran di semester ganjil ajaran 2021 sampai 2021-2022 seperti itu rencananya dan kemudian memang ada merdeka belajar kampus merdeka yang memang disenangkan oleh kementerian pendidikan dan riset dikti sehingga mahasiswa tidak hanya belajar di kelas mendengarkan ceramah dosen atau mendengarkan teori tapi ada beberapa bentuk-bentuk kegiatan merdeka belajar seperti contohnya misalnya magang di perusahaan yang berkaitan dengan pendidikan kalau di fakultasi pendidikan atau bisa perusahaan lain yang berkaitan dengan kegirausahaan yang memang berkaitan juga dengan capaian pembelajaran masing-masing jurusan yang ditekuni oleh mahasiswa jadi kegiatan magang ini bisa dikonversikan dengan mata kuliah jadi mahasiswa tidak hanya belajar duduk di kelas mendengarkan teori kemudian ada juga mengajar di sekolah jadi bisa juga di apa namanya konversikan dengan kegiatan PPL kemudian pendalaman untuk profesional kependidikan itu melakukan kegiatan mengajar di sekolah selama 6 bulan atau asistensi mengajar kemudian ada lagi bentuk kegiatan proyek kemanusiaan jadi kalau ada mahasiswa yang senang dengan kegiatan kemanusiaan misalnya memberikan layanan rehabilitasi untuk anak-anak yang sekolahnya misalnya terkena banjir jadi mendirikan sekolah darurat di daerah-daerah yang mengalami bencana atau misalnya ada yang ada yang rumahnya ada wilayah yang mengalami kebakaran itu bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk perdeka belajar nah kegiatan yang dilakukan itu nanti dikonversikan dengan mata-mata kuliah nanti mahasiswa akan membuat perencanaannya sendiri mungkin disini orang tua bisa membantu mahasiswa untuk membuat proposal untuk mahasiswa itu sendiri nanti setelah lulus rencananya mau jadi apa maksudnya disini kalau jadi guru dia punya top skill kelebihan apa nah dari situ nanti rancangan proposalnya itu akan disampaikan ke Kajur Ketua Jurusan dan Pembimbing Akademik nanti akan ada Pembimbing Akademik disitu akan dirancang dibantu merealisasikan melalui kegiatan Merdeka Belajar jadi kuliah itu tidak selamanya hanya duduk di kelas atau di Zoom meeting mendengarkan teori ada beberapa aktivitas Merdeka Belajar ada delapan bentuk tadi baru tiga yang saya ceritakan ada juga research jadi sama-sama dengan dosen berkolaborasi melakukan penelitian itu bisa di akhirnya nanti dikonsertikan dengan skripsi kalau misalnya ada cara-cara tertentu di masing-masing jurusan punya punya karakter karakter kurikulum masing-masing ada yang misalnya yang sudah mengerjakan research ini dia tidak lagi harus melakukan skripsi yang penting misalnya sudah mempublish hasil researchnya ini di jurnal nasional atau internasional jadi ada konversi mata-mata kuliah disitu yang bisa digantikan jadi mahasiswa tidak harus duduk di kelas mendengarkan teori kemudian ada lagi bentuk kegiatan misalnya melakukan kewirausahaan ada delapan bentuk merdeka belajar yang bisa dilakukan oleh mahasiswa jadi itu adalah bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran model-model pembelajaran yang akan digantikan oleh mahasiswa jadi kalau dari polanya yang digunakan UNG itu 5 2 1 jadi 5 semester pertama itu itu diprodi 2 semester itu bisa di perguruan tinggi di luar kampus atau di dalam kampus atau bisa di luar program tinggi yang satu ini adalah untuk penyelesaian tugas akhir jadi bisa juga untuk merdeka belajar ini mahasiswa melakukan pertukaran dengan kampus di luar Gorontalo jadi misalnya dari UNG jurusan manajemen pendidikan itu melakukan pertukaran dia berkuliah di MP yang ada di Universitas Negeri Padang untuk saat ini masa pandemi itu dilakukan melalui online atau melalui masih melalui daring jadi kalau nanti sudah lewat masa pandemi dan boleh melakukan perjalanan ke luar daerah pertukaran ini akan dilakukan mahasiswa langsung ke Padang jadi belajarnya di Padang dan ini satu semester atau setara dengan 20 FKF jadi misalnya satu semester atau dua semester berkuliah di kampus di luar UNG bisa juga ke luar negeri jadi ada pertukaran ke luar negeri dan di fakultas ini Alhamdulillah berusaha untuk bisa memfasilitasi bantuan kegiatan pertukaran mahasiswa ini dan sampai saat ini sejak 2020 sejak awal pandemi itu sudah tahun ini adalah tahun ketiga merdeka belajar untuk pertukaran mahasiswa jadi sebenarnya pertukaran ini sudah dilakukan sejak lama dan kalau sebelumnya itu sebelum ada merdeka belajar kegiatan permata ini hanya mahasiswa terpilih saja yang bisa melakukan pertukaran ke universitas lain di luar pulau di Profesenggara Salo tapi kalau untuk mereka belajar saat ini siapa saja mahasiswa yang berminat mau menambah pengalaman mau menambah kompetensinya dia boleh ikut pertukaran jadi seperti itu jadi mungkin ini saja yang saya sampaikan karena setelah ini apa namanya adalah kegiatan di room masing-masing jurusan jadi akan dipilih delegasi dari masing-masing jurusan yang akan bertindak sebagai koordinator di masing-masing jurusan jadi ada setiap apa namanya jurusan punya koordinator orang tua mahasiswa dan sekretaris yang kemudian nanti setelah dipilih jurusan masing-masing itu juga akan dilakukan pemilihan untuk siapa ketua sekretaris dan bendahara forum orang tua mahasiswa singkat fakultas jadi seperti itu Pak Pak Jumadi terima kasih siap ya terima kasih ibu wakil dekan bidang akademik atas presentasi terkait dengan sistem perkulian model-model perkulian dan sekitar sekitar 45 atau 30 menit ke depan nanti Bapak Ibu akan berada di room masing-masing jurusan kemudian setelah itu Bapak Ibu akan diinstruksikan oleh atau dikoordinasi oleh masing-masing ketua jurusan untuk memilih atau membicarakan hal-hal terkait dengan apa-apa yang perlu dan apa-apa yang dibutuhkan oleh jurusan setelah itu dipilih koordinator atau yang akan menjadi pimpinan pada forum jurusan masing-masing kemudian Bapak Ibu memilih delegasi yang akan diserahkan atau dipilih untuk menjadi koordinator fakultas ilmu pendidikan untuk forum orang tua ini baik jadi Bapak Ibu sekalian yang namanya masih tidak menggunakan nama jurusan mohon untuk diperbaiki sehingga bisa lebih menggampangkan para panitia untuk mengalihkan Bapak Ibu ke jurusan masing-masing oke sedang dalam proses untuk pengalian jadi mohon Bapak Ibu bersabar mungkin sedikit lagi Bapak Ibu mohon menerima pesan untuk masuk ke room masing-masing jurusan sekali lagi kami informasikan insyaallah untuk waktu yang diberikan kepada masing-masing jurusan sekitaran 35 sampai dengan 40 menit untuk melakukan koordinasi dengan orang tua daripada mahasiswa di jurusan masing-masing setelah itu forum akan dikembalikan kembali ke room utama untuk kita membicarakan terkait dengan delegasi dari masing-masing jurusan untuk memilih koordinator fakultas dari seluruh jurusan yang ada di fakultas ilmu pendidikan dan sekali lagi kami sampaikan jika ada hal-hal terkait dengan tanya-jawab pesan saran kesimpulan dan sebagainya Bapak Ibu boleh menuliskan di chat atau mengirimkan langsung kepada Bapak Ibu Panitia akan kami sediakan formatnya sehingga aspirasi Bapak Ibu dalam forum ini bisa kami tindak lanjuti Bapak Ibu mungkin bisa mengganti format namanya dengan mencantumkan jurusan di depan nama karena supaya memudahkan operator untuk memindahkan ke breakout room Bapak Ibu kajur dipersilakan untuk masuk ke room masing-masing jurusan di depan